Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konten ini cocok buat kalian yang sedang berpikir gimana cara membangun personal branding di sosial media Saya undang orang yang punya prinsip Narsis eksis laris Oke kita langsung ngobrol aja dengan Mbak Nia Nyonyo Oke Assalamualaikum Mbak Nia Waalaikumsalam Mas Dodi Kembali lagi ke podcast saya Iya Ini yang keempat kalinya Masya Allah saya tuh memang ya diminati banyak rating tinggi ya Karena ada saya Masya Allah Masya Allah kayaknya gak gitu deh kebalik ya Kebalik Kebalik sama Mbak Nia yang butuh pansos disini kan Kemarin kan ngomong gitu Iya saya butuh Tapi Mas Dodi yang undang kan Berarti saya menarik perhatian penonton Bukan gitu sih Karena biar gak ada konten aja Biar ada konten aja Tapi Mas Dodi memilih narasumber yang kiranya menarik kan Saya potensial Saya entertaining Oke Oke ya Oke Mbak entertain sekali Masya Allah Masya Allah Oke Mbak Kan udah pernah dibahas nih Gimana Mbak Nia awal pertama kali membangun New New itu New New Handmade New New Handmade ya Mbak Teman-teman yang mau tau kontennya Mbak Nia Bangun bisnis online-nya Nanti silahkan cek di link yang ini ya Kalau mau nonton ya Tapi di pertemuan kali ini Podcast kali ini Saya ingin ngebahas Pertanyaan-pertanyaan Ya Yang disampaikan oleh netizen Melalui kolom komentar Masya Allah Memang banyak yang penasaran sama saya ya Iya Masya Allah Masya Allah Nah Terutama saya membawa konten tentang Materi tentang personal branding Nah itu saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan netizen Yang kira-kira ada hubungannya dengan personal branding Gitu Mbak Nia ya Mbak Nia punya prinsip Narsis eksis laris Katanya itu belajar dari gurunya Yaitu Kang Dewa Itu kan kayaknya Semacam kekuatan personal branding ya Itu gimana sih ceritanya Tapi sebelum cerita Ini teman-teman ya Teman-teman kalau pengen tau Seberapa narsisnya Mbak Nia Itu dan segimana Noraknya ya Saya coba bawakan Instagramnya Potong Instagramnya Teman-teman bisa lihat sendiri ya Kok gak bisa-bisa Oh iya Kan mobilku bukan yang itu Di sana Ini baru bener Nonton ini sama istri saya Itu bisa ngakak-ngakak gitu Mbak Alhamdulillah bikin Terhibur ya Hiburan bagi orang lain Oke Mbak Bikin konten yang mobil Itu kan dilihat banyak orang Yes Gimana cara Biar beda itu Mungkin di luar sana Banyak orang yang ingin melakukan Seperti Mbak Nia lakukan Yes Tapi tidak memiliki Bukan tidak memiliki Masih punya urat malu Jadi gini Saya itu orangnya Pandai melihat peluang Oke Masya Allah Ya kan Saya lihat tuh Itu lagi pemotretan Pemotretan di sebuah cafe Iya Saya lihat tuh Masya Allah Sebelum itu Di depan mobilku Ada BMW Saya ngopo aku gak ngerti Saya ngerti ada Bening-beningnya itu Oke Kocok di atas Udah tak foto Tak incer Tapi aku masih sibuk Pemotretan Iya Aduh kehilangan kesempatan Mobilnya Terus pergi Terus pas Udah pemotretan Kita lagi istirahat Makan Aku ngintik lagi ke parkiran Mana ya Ada Lexus nih Gitu kan Terus Yaudah aku bikin konten Ah gitu kan Aku sambil tinggak tingguk Ini sengdue sengdia Kira-kira Ikira ya sengdue Gitu kan Ini ada behind the scene-nya loh Oh gimana-gimana Jangan sampai Yang punya lihat Kan malu banget Pak parkir itu ngeliat Jadi itu actingku masih setengah-setengah Karena pak parkirnya ngeliatin Ya rodo-rodo Deg-degan dan malu Tapi Wah ini adalah momen gitu loh Ini momen untuk membuat konten yang menghibur Iya kan Terus Yaudah aku melakukannya Oke Bagus kan Jadi lakukan itu aja gitu ya Iya Dan aku tuh punya jiwa Humor yang tinggi gitu loh mas Aku tuh emang banyak banget bakatnya Aku tuh suka Melawak Aku tuh juga seorang Yang pandai berbisnis Amin Amin Aku tuh juga bisa nyanyi sebenernya loh Aku tuh dulu vokalis Oh dulu vokalis Iya Masya Allah Banyak banget potensiku yang belum terlihat Oke Dan aku pernah ya ngomong sama seseorang Aku tuh mbak Aku tuh kan curhat nih Aku tuh bisa segala hal Aku tuh bisa macem-macem potensial Aku sampe bingung Aku kudu Mengasah Yang mana nih Apa namanya Unique value-nya Aku mau yang mana nih Karena aku tuh banyak banget value-nya Insya Allah Oke lanjut Lanjut Pokoknya lanjut dulu Tolong dong gimana nih Aku harus bagaimana Karena Sebagai orang yang punya banyak potensi Bingung gitu loh Malah bingung Jadi ngebiar gitu Terus akhirnya Sebagai pakar branding gimana nih Mau tanya ke saya Iya Loh Saya malah mau nanya nih Ke mbak Nia gitu Tentang strategi personal brandingnya gitu Iya Tadi kan awal Saya tanya Kan mungkin di luar sana Banyak orang yang pengen Seperti mbak Nia Pengen narsis Iya Narsis modenya tuh Saya tuh pengen narsis Kayak mbak Nia gitu Tapi saya malu gitu Itu kayaknya orang tertentu deh Orang tertentu ya Nggak semuanya ya Nggak semuanya Itu tuh Oke Gimana ya Ya dari kecil sih Jadi gini mas Ada orang Ada orang yang mungkin Takut sama demam panggung Aku Banci panggung Mas ini gimana tuh Itu arti kiasan sih Aku Suka banget Aku suka dilihat Aku suka menjadi Oh berarti tadi mau lucu tadi ya Iya Hah gimana sih Emang beda angkatan ya Jauh banget Jadi enggak Oke teman-teman Ternyata dia mau ngelucu Tapi enggak lucu Berarti fail Iya enggak apa-apa Kompetensi pertama Yang tadinya bisa ngelawat Ternyata tidak lucu Lucu banget Enggak apa-apa Karena kegagalan itu Adalah Keberhasilan yang tertunda Kegagalan adalah Sebuah proses Potongan-potongan Anak tangga Anak tangga susunan Menuju kesuksesan Jadi aku enggak apa-apa Gagal Aku bukan manusia yang sempurna Tapi aku punya potensi yang luar biasa Kalau di asah Iya Oke Kesimpulan saya sih Kekuatan dari Mbak Nia Apa yang Mbak Nia sampaikan Kekuatan Mbak Nia adalah Kenarsisannya tanpa rasa malu Tadi beberapa detik Apa ada Kayak malu gitu Tapi tidak terlihat Tapi tidak terlihat Tidak terlihat Oke Saya pengen minta pendapat Mbak Nia nih Ada di luar sana yang mereka Mau personal branding Tapi malu-malu Yes Akhirnya mereka enggak jadi personal branding Akhirnya untuk kuali Artinya fokusnya ke produknya 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 Tentu Mbak Nia Mbak Nia Kenapa memutuskan Menggunakan jalur personal branding Iya Begini Dan personal brandingnya Seperti yang Mbak Nia Bangun Ke kocak Lucu Iya Karena this is me This is me Soalnya aku pernah Mas melakukan personal branding Yang kalem Memotivasi Yang wah gitu kan Gak juga Pokoknya kayak kalem Tidak menunjukkan Sisi diriku yang sesungguhnya Gak lepas Oke Gak lepas Hasilnya gimana Iya biasa aja Bagus-bagus aja Biasa aja Oke biasa aja ya Iya Aku lebih merasa Happy Ketika menjadi diriku sendiri Seperti ini Oke Ini memang aslinya aku Gitu sih mas Jadi kayak Berdamai dengan diri Aku emang begini Gitu loh Oke Karena kalau kita Terus kayak berusaha Menutup sisiku Aku yang seperti ini Yang suka bercanda Gitu Yang tadi jangan diambil hati ya Teman-teman Saya emang Banyak potensi Tapi gak segitunya juga Gitu Nanti Nanti soalnya Dipuli Enggak Jadi Kalau kamu ingin Melakukan personal branding Kamu menurut saya ya Kamu harus Menjadi dirimu sendiri Oke Itu nanti Akan rasanya Nyaman Mengalir aja Gitu Iya Sepakat 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 kan Sepakat Sepakat betul Sebenarnya personal branding itu Bukanlah kita menjadi orang lain Sebenarnya personal branding itu kan Kita memunculkan Siapa diri kita yang sebenarnya Atau Bagian Saya sering bilang Kita punya Seribu kebaikan Iya Mana yang kebaikan itu Memang Benar Kita ambil satu kebaikan kita Satu kekuatan kita Yang pengen kita Explore Kita pertajam Dan kita ingin dikenal Di bagian itu Bukan berarti kita menjadi orang lain Gitu Sepakat dengan apa yang Mbak Nia sampaikan Oke Mbak Kaitannya personal brandingnya Mbak Nia Yang Mbak Nia lakukan Terhadap bisnisnya gimana Bagus Orang jadi lebih percaya Orang jadi Ada yang Mitra Nia Distributor Gak tau aku tuh brandnya apa Aku punya brand apa aja Dia gak tau Dia taunya dari IG ku dulu Oke Mbak Nia gitu kan Terus ngeliat Oh Mbak Nia bisnisnya ini Ini Terus gabung jadi mitra Oke Jadi lewat akunya dulu Gitu Oke Mbak Ini kita ngomongin sekarang Personal branding dengan Kaitan dengan bisnis Kalau saya lihat Mbak Nia ini kan Seorang co-op trainer ya Iya Artinya berbisnis berdua Dengan pasangan Yang pasangannya seperti Liminhu kalau gak salah ya Iya Masya Allah Lidongbuk, Liminhu, Caenwu Semua menjadi satu Cuma menjadi satu ya Masya Allah Mata saya tuh dia seperti itu Wow Luar biasa Masya Allah Sama saya pandai visualisasi kan Ini layak atau tidak Tolong dikat Ya Allah Ini 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 Pertaruan Tartabat saya loh Sebagai ukti loh Tolong 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 lindungi kehormatan saya Oke Ini kata-katanya saya Pandai visualisasi Ini bisa kemana-mana Astagfirullah Astagfirullah Ini bisa Pikiran saya traveling loh Ini pikiran saya Jangan travel ini Kemana-mana Ya Allah Ya Rabb Astagfirullah kayak dia salah pilih kalimat ya saya salah pilih kalimat astagfirullah memang ya yang banyak berkata-kata itu banyak tergelincir teman-teman saya sedang tergelincir tadi jangan ya astagfirullah udah bagus loh di awal loh, kenapa sih gitu atau memang jangan-jangan itu asli mbak Nia aku cuma mau meramaikan suasana aja biar pada ketawa oke, tapi kan kalau begitu kita gak tau giveaway teman-teman buat teman-teman yang mau mendapatkan produk yang sangat luar biasa produk lokal ya, mendukung ekonomi rakyat lokal bahasanya apa ini, yang penting kalian memahami ya kan, nih produk lokal Tasuna, brand lokal yang luar biasa ya, jahitannya rapih, ini bisa teman-teman dapatkan gratis, caranya gimana komen komentar yang baik, yang unik lucu, keren, nanti kita akan pilih 5 komentar terbaik untuk mendapatkan tas ini gratis syaratnya, like, komen, subscribe dan juga share ya, dan juga follow instagram saya at Nia underscore N-Y-O-N-Y-O oke, pemenangnya diumumkan 2 pekan setelah video ini tayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati